Ketua DPP-PDIP Puan Maharani mengungkapkan partainya siap menjajaki peluang bekerja sama dengan Partai Demokrat untuk menghadapi Pilpres 2024. Hal itu seiring dengan keputusan Partai Demokrat yang mencabut dukungannya terhadap Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Puan mengatakan komunikasi antara PDIP dengan Demokrat sudah terjalin cukup baik. Ia akan melakukan selaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada termasuk ke semua partai, kata Puan dalam keterangannya pada minggu 3 September 2023. Untuk diketahui, Partai Demokrat mencabut dukungannya untuk Anies selantara mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai copres. Deklarasi Anies Cak Imin tak hanya menyebabkan komposisi parpol di Koalisi Perubahan Berubah. Karena menerima tawaran posisi bakal copres untuk Cak Imin, PKB juga hengkang dari Koalisi Pendukung Bakal Copres Prabu Subianto. Puan pun meyakini Koalisi Pendukung Bakal Copres dari PDIP Ganjar Pranowo akan tetap solid. Khususnya P3 yang telah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PDIP. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi terkini Syedara Loon, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan balik dan share seluruh akun seramines.com Saksikan terus beragam informasi terkini Syedara Loon, saksikan terus beragam informasi terkini Syedara Loon. Saksikan terus beragam informasi terkini Syedara Loon. Terima kasih telah menonton!